Adilah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai Tapi kami berjanji, akan tetap mengkritik, sesuai isi hati Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat Sahabat asyid channel semua dimanapun berada Kita tetap harus semangat, tetap harus memiliki kepedulian terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita Karena kalau kita menurunkan itu, kita menjadi apatis, tak peduli dengan kondisi di lingkungan kita Maka nanti kita lah yang akan menjadi korban, kesewenang-wenangan Kenapa? Ya karena kita hanya tidak peduli dengan diri kita Kan begitu ya Maka salah satu perjuangan kita adalah Kita memperjuangkan keluarga kita, kita memperjuangkan lingkungan kita, kita memperjuangkan negeri ini Dari berbagai ancaman, kejahatan, kezaliman Maka itu yang harus kita lakukan saat berjamaah Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata seperti kita-kita ini Kan kita kalau menggedor istana juga, DPR juga Siapa lu gitu kan Maka ya kita berlaku sesuai porsi saja Porsinya adalah sebagai rakyat, sebagai netizen Yang hari ini kekuatannya terus semakin membesar Karena pemerintah, karena penguasa Hanya akan merespon Kalau apa yang diperjuangkan oleh netizen itu menjadi trending Nah dalam konteks itulah kemudian kita harus bagaimana men-trendingkan Apa-apa yang sedang kita perjuangkan hari ini Termasuk kondisi yang ada di KPK Termasuk kondisi yang ada di NTT, tempat food estate dan sebagainya Termasuk kehidupan atau gaya hidup mewah yang ditujukan oleh keluarga Pak Jokowi Meski Pak Jokowi-nya terkesan sederhana Meski Pak Jokowi-nya sempat marah-marah Jangan bergaya hidup mewah Tapi ternyata lingkungan terdekatnya justru mempertontonkan itu Nah bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa kita teladani Bisa kita ikuti Kalau ucapan dan perilakunya saja tidak sesuai Ini harus menjadi perhatian untuk kita di 2024 nanti Kita harus betul-betul memilih pemimpin yang setiap kata dan perbuatannya itu selaras Begitu ya Yuk kita mulai Ada food estate yang Pak Jokowi datang ke situ meresmikan secara simbolik Sekali pencet air keluar menggelontor besar Setelah pulang Pak Jokowi-nya airnya tidak keluar Ya bagaimana mau tumbuh jagung itu kalau tidak disiram Ya matilah yang tumbuh cuma beberapa Saya mau perlihatkan ini video juga sudah beberapa hari sebetulnya Ini ada Pak Jokowi yang sedang simbolik menanam jagung Ditemani Pak Menteri Pertanian Yasin Limpo Ini air nyala langsung besar sekali Setelah Pak Jokowi-nya pulang Tidak nyala Padahal ngambil airnya dari bendungan itu Dan lucu ya Berarti bukan sumber air yang tidak ada Tapi teknik Mesin, listrik, dan sebagainya Kita dengar selanjutnya Saya berada di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT Kita disini baru saja membuka lahan seluas kurang lebih 53 hektare Beginilah kondisi hamparan lahan jagung di areal food estate Tepatnya di blok C yang ditanami Presiden Jokowi Dodo secara simbolis pada kunjungan kerja 24 Maret lalu Di desa Fatuketi kecamatan Kakuluk Nesa kebupaten Belu Tanaman jagung di atas lahan seluas 7 hektare ini hanya terlihat beberapa pohon Dengan kondisi tidak subur karena kekurangan pasokan air Dan dihimpit gulma yang begitu lebat Kondisi ini disebabkan karena semenjak kembalinya Presiden Jokowi dari lokasi ini Tanaman jagung tidak mendapat pasokan air dengan baik Padahal di lokasi ini telah dipasang alat sprinkle untuk menyerah milahan dengan air dari bendungan Rotiklor Hal inilah yang mengakibatkan jagung di atas lahan ini Kebanyakan gagal tumbuh karena tidak ada pasokan air Sejumlah petani yang mengelalahan ini menyayangkan program pemerintah Yang seolah-olah dibuat hanya untuk simbolis ketika kunjungan kerja Presiden Kiwilaya ini Berarti air sama sekali tidak jalan ya Mama? Hari ini baru air jalan ya? Hari ini baru jalan Ini Mama minta baru jalan atau? Iya, kami minta baru jalan Berarti selama Pak Presiden pulang itu air? Tidak keluar Tidak keluar? Hanya keluar yang dia datang itu Terus Pak Presiden sudah pulang Nah, khas banget ya Pak Presiden mau masuk ke pasar di Bandung juga begitu Wah, langsung diperbaiki itunya Jalannya diperbaiki, dibagusin Karena apa sih? Pejabat-pejabat kita ini Mohon maaf ya Itu tuh Itu, kalau menurut kami rakyat Itu termasuk pada tindakan penjilatan Ingin nampak bagus di atas pimpinan kita Di depan pimpinan kita Jadi semuanya langsung dipoles Tapi itu bukan fakta yang sebenarnya Itu bukan situasi yang sebenarnya Karena situasi yang sebenarnya diabaikan Jalan diabaikan, rusak Akhir nggak ngalir, diabaikan Tidak dibenarkan Tidak dibenarin Tidak diperbaiki Tidak diperbaiki Tapi ketika Pak Jokowi mau datang Atau pimpinan mau datang Baru dibenerin Ini mental-mental Yang rusak seperti ini Yang benar-benar harus Tidak boleh ada lagi ke depannya Rakyat harus betul-betul Mampu memantau Menjadi pengawas Dari kinerja pemerintahan Ya, kalau berharap sama DPR Lepot juga nanti Kongkali-kong pula itu Karena anggota DPRnya Kan begitu Termasuk anggota DPRnya Harus kita awasi betul-betul Jadi saya sih Nggak tahu Udah ada belum ya Kalau Dewan Pengawas dari independen Yang mengawasi kinerja Anggota DPR gitu DPR Watch gitu Saya kira Saya belum dengar Atau kalau Ini bisa kita buat lah Nanti ke depannya Untuk menguatkan gitu Ini fakta yang baru ada Di depan mata Baru saja Ternyata Tidak serius Food estate ini Padahal Uh, luar biasa Itu dana yang digelontorkan Ini aja berapa Puluh hektare 156 hektare Belum di tempat lain Yang didatangin Pak Prabowo Yang dikoordinir Pak Prabowo Gagal juga Konon katanya Singkong juga sebelumnya Gagal juga Gimana ini Manajemen pemerintah Selamat menikmati Tidak Sub indo by broth3rmax Terima kasih.